selamat menikmati أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الشراط المستكين شراط الذين أنعمت عليهم وير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اوفر لي ولوالديا وللمؤمنين آمين ربي تو بالله ربا وبالإسلام دينة وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله ربي زدني علمه ورزقني فهمه آمين 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 يا رب العالمين آمين 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 آ Organisasi ini didirikan pada tanggal 8 Rojab 1374 atau 2 Maret 1995 Salah satu pendirinya adalah Nyai Umroh Mahfudho Semula IPPNU masih bagian dari LP Ma'arif Tetapi sejak Kongres di Surabaya 1996 IPPNU melepaskan diri dari LP Ma'arif Dan menjadi salah satu badan otonom Nahlatul Ulama Adapun tujuan dari IPPNU adalah terbentuknya kesempurnaan Putri Indonesia Yang berakhlakul karimah dan bertakwa kepada Allah SWT Dua, terbentuknya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila Kalau yang kemarin IPPNU yang Putra sekarang yang Putri IPPNU Nah ini logo dari IPPNU Bentuknya segitiga ada sembilan bintang, ada dua kitab, ada dua bulu, kemudian ada lima titik di setiap huruf IPPNU Apa arti logo tersebut? Warna hijau berarti kebenaran, kesuburan serta dinamis Warna putih menunjukkan kesucian, kejernian serta kebersihan Warna kuning menunjukkan hikmah yang tinggi Segitiga berarti iman, islam, dan isan Dua buah garis tepi mengapit warna kuning adalah dua kalimat syahadat Sedangkan dua kitab adalah Quran dan hadis Dua bunga melati Karena perempuan yang dengan kebersihan pikiran dan kesucian hatinya Memadukan dua unsur ilmu pengetahuan umum dan agama Dua bulu bersilang berarti aktif menulis dan membaca Untuk menambah wajahnya berpikir Jadi logo tersebut intinya mengandung unsur pendidikan Karena IPPNU adalah ikatan pelajar putri Nahdlatul Ulama Kemudian kita berpindah dengan bab selanjutnya Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Di sini ada tiga tokoh yang terkenal Di antaranya adalah Kiai Haji Mas Alwi Kiai Haji Ridwan Abdullah Dan Kiai Haji Abdul Wahid Hashim Kiai Haji Mas Alwi ini Yang mengusulkan nama Nahdlatul Ulama Kemudian Kiai Haji Abdul Wahid Hashim adalah putra dari Kiai Haji Hashim Ash'ari Pertama kita akan membahas Kiai Haji Mas Alwi Kiai Haji Mas Alwi Beliau adalah putra dari Kiai Haji Abdul Aziz Jadi nama lengkapnya adalah Mas Alwi bin Abdul Aziz Tempat tinggal beliau adalah di Jalan Ampel Sawah Tepatnya di Surabaya Beliau nyantri di Kademangan Madura Kiai Haji Haji Khulil dan bersahabat dengan Kiai Haji Ridwan Abdullah Jadi banyak sekali tokoh-tokoh MO Itu yang murid atau santri dari Kiai Haji Haji Bangkalan Jasa beliau Ada dua ulama yang mengusulkan nama Yaitu Kiai Haji Abdul Hamid Nuhudul Ulama dan Kiai Haji Mas Alwi Nahdlatul Ulama Usulan Kiai Haji Mas Alwi ini didukung penuh oleh Kiai Haji Ridwan Abdullah Yang mana beliau adalah sahabatnya sendiri Yang kedua adalah Kiai Haji Ridwan Abdullah Beliau lahir pada tanggal 1 Januari 1884 Ayahnya bernama Kiai Haji Abdullah Beliau nyantri di beberapa pesantren Jawa dan Madura Kalau di Madura berarti beliau masih santri dari Kiai Haji Ridwan Pada tahun 1901 Beliau ke Tanah Suci bermukim lebih 3 tahun Kemudian pulang ke Tanah Air Dan ke Mekah kembali bermukim selama 1 tahun Berarti jumlahnya 4 tahun Ada pun perjuangan beliau Beliau diberi gelar Kiai Keliling Karena beliau berdakwah dan mengajar pada malam hari Keliling Pengorbanan Kiai Haji Ridwan Sok yaitu seorang putranya Yang menjadi anggota tentara peta Gugur di Medan Tempur Beliau Beliau lah yang mengusulkan para syuhadat 10 November Atau hari pahlawan itu Para pejuang dimakamkan di Taman Yuburan Rakyat Jasa beliau Jasa Kiai Haji Ridwan Abdullah Adalah menciptakan lambang NU Pada muktamar kedua Di Surabaya Bertepatan pada tanggal 9 Oktober 1927 Kemudian yang ketiga Beliau tokoh NU Yaitu Kiai Haji Wahid Hashim Beliau lahir pada tanggal 1 Juni 1914 Ayahnya bernama Kiai Haji Hashim Ash'ari Beliau juga nyantri di Ponpes Tebu Irang Bahkan sampai Mekah Pada usia 18 tahun Pada umur 24 tahun Beliau menjadi ketua NIAI Atau Majelis Islam Aklah Indonesia Jasa beliau Beliau adalah menjadi anggota BPUPKI Badan Persiapan Sebelum kemerdekaan Kemudian Wakil Ketua Badan Urusan Agama Islam Bahasa Jepang Yang mana dibentuk oleh negara Jepang Bernama Sumubu Dan beliau menjadi Menteri Agama Jadi anak-anak pelajaran kita hari ini adalah pelajaran sejarah Perlu di catat Dan perlu di alfal Setiap kali pertemuan Tolong dipersiapkan buku tulisnya Dan insya Allah ini akan saya share ke wali kelas kalian Demikian dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih